Karena untuk membungkam, untuk membungkam dalam dibalik semua ini Kalau saya tidak begitu, tidak diam kan? Akhirnya, saya... Itu tujuannya, kasihan yang udah meninggal, jangan di omongin mulu, jangan di omongin mulu, jangan di omongin mulu yang udah meninggal, kasihan Kalau saya tidak melakukan ini, mereka tidak akan diam, saya lakukan ini, mereka akan diam, itu bagus Kim sendiri punya bukti apa, sama penderani? Dengan bukti ada berupa chat, ada berupa foto, video, semua saya ada, udah saya kumpulin, semua saya kasih ke pos hukum saya, Bang Kentaro Itu udah diurus semua sama dia, tinggal saya yang speak up-nya, dan apa yang boleh dikeluarkan, dan apa yang tidak boleh dikeluarkan, itu saya sering atas dasar alahan dari penyakara saya, karena saya yang dengar cintu Apa aja yang Kim akan keluarkan sesuai dengan dasar hukumnya? Kalau sesuai dengan arahan hukum ya, dari Bang Kentaro sendiri, ngalahin saya untuk kayak ada beberapa bukti yang memang itu takutnya nanti jadi terjerat UTE video yang tidak pantas untuk ditayangkan, itu tidak akan saya tayangkan Tapi kalau kayak cuma chatting, cuma bukti, bukti transfer itu akan saya tayangkan Bukti video yang tidak lain Video yang tidak lain itu bukan tentang almar rumah ya, tapi tentang si pocong lontong dalam dibalik semuanya Seperti itu Mungkin Kim? Ya Kamu mau ditekan? Ya Lihat ya, kamu mau ditekan? Oke Oke Mungkin terlepas dari soal kemarin yang sempat posting itu, sempat ada ini gak? Yang terlalu ditekan Sempat ada mungkin orang yang terlalu ditekan Terlalu ditekan Banyak pelaksana yang mengeluarkan itu Gue di ancam mau dicelakai di jalan Gue di ancam mau disampaikan di rumah gue Gue di ancam mau di jatohin Ya udah, gak masalah, tapi gak masalah Balik lagi, kita Indonesia adalah negara yang memiliki hukum Yang berlaku, jadi ya Saya konsultasi lagi dengan puasa hukum saya Apa, saya harus gimana, saya harus seperti apa menghadapi ancaman yang datang Baik itu melalui email, atau melalui Instagram saya Ya sudah, saya terapkan itu Artinya gak gentar ya? Gak gentar sama sekali Orang kita punya bukti Kita benar gak main Mesti gentar Maju gak gentar Kim, tapi kan pada dasarnya Kim tidak mengenal sosok si Kocong lontong Tidak pernah kenal secara pribadi Dan tidak mau pernah Tapi Kim mendapatkan video-video itu Dari Mami Ajeng Ya, Mbak Ajeng Kalau dia sih memang gilang Mbak Ajeng Dari Mami Ajeng Mami Ajeng itu sahabat lamanya dia Kayak Mbak Meta kan sahabatnya juga nih Mbak Meta sepikap punya bukti Mami Ajeng pun sama punya bukti Tapi Mami Ajeng kan tidak berkesinambungan di case ini Tidak ada aksesnya Akhirnya Mami Ajeng kenal baik dengan saya Mami Ajeng ngomong ke saya Sebenarnya Mami Ajeng itu ngomong bukan untuk komporin Eh, gue gini Enggak Mami Ajeng itu kayak cuman Beb, lo tau gak sih Itu kan gini-gini Cerita Dia ngasih bukti Gue speak up Gitu Seperti itu Disiapin Kalau boleh tahu buktinya apa aja sih? Ya itu tadi Ada video, ada foto, ada voice note juga Ada bukti Book out alias DBO Banyak lah pokoknya buktinya Kurang lebih sama seperti apa yang sudah Mbak Meta keluarkan Gitu Mungkin terlepas dari keberanian lu Untuk apa namanya Untuk mengupload Speak up Ya untuk speak up Itu sebenarnya Dari sendiri atau emang ada orang yang dibalik lu untuk Ayo untuk Gitu Yang A, B, C, D Ya gue tahu apa yang terjadi sebenarnya gue tahu Ya gue ngebera lah Biar gimana kan Vanessa juga sahabat gue Cuman kita grill ya Di jalur belakang Gak perlu ada di expose-expose Gue kenal artis lain juga gak Sekali-kalinya gue kenal artis terexpos Cuman Dewi Sanca Udah Kalo Dewi Sanca ambil duluan benar Kim, tapi kenapa akhirnya baru muncul kamu yang DBO Saya tunggu tanggal mainnya Satu saya menghormati itu belum 40 hari waktu itu Lagi rame Itu saya udah pusing nih Posisi saya lagi di Singapore Gimana ya gue Itu udah pusing posisi Aduh ini belum 40 hari udah rame A, B, C, D A, B, C, D Makin kesini saya kira akan makin diam Mbak Meta keluar Masih bukti saya kira diam Malah makin gila Udah lah Lucu Saya langsung telfon pengacara Ini gimana harus ambil langkah apa Saya juga gak mau salah langkah Saya gak mau saya membela orang Artinya saya juga yang hancur Akhirnya ya udah Sebutan loncong-pocong itu dari mana? Mas Yara Itu dari saya sendiri Itu dari saya sendiri Yang membuat pocong dan lotong Kustitong, pocong, lotong, mentong Itu dari saya sendiri Dan Kalian tidak perlu tanya Itu siapa Masyarakat tahu itu siapa Seperti itu Justru ini bukan nambahin Tadi akhirnya Yang tadi lubang speak up tuh Untuk menutup Membungkam semua Akhirnya malah lu sendiri yang membuat itu Dengan cara ini saya menutup Kalau saya tidak begini lihat Mereka masih ribut-ribut Wah Arisa ribut-ribut Mau makam mau dipindahin Dengan cara saya seperti ini Mereka tidak ada ribut-ribut Dan saya juga udah Tapi skip sempat di bilang Kinkah pansos Eh mau pansos dari mana? Makanya semalam saya live di tiktok Saya buka e-banking saya secara live di tiktok Kalian lihat uang saya berapa Endor saya tidak pernah Endor saya ambil Tapi saya tidak pernah minta bayaran Boleh dilihat Semua WMKM saya naikin gratis Podcast aja malah ada saya warwari di podcast Sebaru ini saya iaiin Karena menurut saya Oke gue butuh qualifikasi Ada sih ribut-ribut budget Di langit entertainment? Boleh ditanyakan Kim Yang kemarin lu bongkar Tentang 80 juta itu gimana? Itu sebenarnya ada Sang tufautnya dengan kasus 80 juta Dalangnya siapa? Untuk menjebaknya siapa? Dalangnya ada Udah itu aja Dalangnya siapa? Dalangnya ya Pocong-lontong lah Ada kendali dari pocong-lontong Namanya di maluk gaib ya bok Jadi ada aja kan Gerak-gerak-gerak Ada Seperti itu Aduh ratu kekayaan intelektual Emosi Gak takut dibilang Tanya mau ngada-ngada Ya orang punya bukti Mau ngada-ngada dari mana Oke kalo chatting Gue dibilang bohong Kemarin gue keluarin screen recordnya Terus kalo ini Dibilang mau ngada-ngada Ada video Lu lagi sekedar papau Mau ngapain Saya juga tidak mungkin Mengeluarkan itu di public Tapi sudah saya spill sedikit Dan orang tau Saya juga tidak bodoh Saya tidak mau kenal UIT Negara kita punya itu Dan itu udah berapa orang yang Kim tau Yang aku tau sih Dia udah lama Kayak gitu Gak rame Gak rame kesitu Udah lu kocong lontong Mau serang Mau serang Kim tapi Takutnya nanti Biar sana akan merapon Silahkan Saya punya bukti Saya punya kuasa hukum Saya punya bukti Silahkan Ya Mbak Meta juga kemarin Keluarganya di ancam Gila-gilaan Di korek Gila-gilaan Mbak Meta curhat sama saya Sampai nangis Mbak Meta sampai bilang sama Mbak Meta Boleh di cek Mbak Meta kamu gak usah takut Pengacara saya siap Lindungi kamu Ya Saya udah kasih nomernya Mbak Meta Kita udah kenalin Udah aman Kita gak salah Diancang di korek-korek Kenapa sih itu Mbak Meta Ada apa sebenarnya Segala macem Semua diceritakan pada saat Mbak Metanya tidak di Jakarta Posisinya lagi di luar kota Akhirnya ya udah Saya bilang Mbak Meta Lu bener lu gak Lu takut Tapi bener gak sih Mbak Meta Itu pernah tinggal Sama dia Itu Image itu Baru dibuat kemarin Ya Jadi pada saat Mbak Meta Tidak ada di Jakarta Dia ini Mengundang orang tuanya Mbak Meta Untuk datang ke apartemennya Ya Itu juga semalem Saya sama Mbak Meta Udah live bareng Sengaja kita ngomongin Biar Mbak Meta sendiri yang ngomong Akhirnya diundang Disitulah Ya entah difoto diem Diem entah gimana Terbesitlah tinggal Mbak Meta itu di rumah sendiri Gak numpang kayak gitu Gitu loh Jadi itu tidak benar ya Tidak benar Tidak benar Tidak benar Ah wakot ah biar rame Gak lah Tapi Secara pribadi ada upaya lu juga gak nih Nanti dia bakal Dilanjutkan ke jalur hukum gitu Lu akan melapor Biasa sahabat dan sebagainya Cuma kamu tadi bilang Karena itu kan udah ada cukup bukti lu Sudah jaga juga deh Anakmu gitu kan Nah makanya Itulah kenapa gue berani speak up Satu gue punya bukti Kedua gue juga sebelum speak up Bukti yang pertama Yang video pertama gue viral Itu gue udah konsultasi dulu Sama kosokum gue Sama Bang Kentaro Gue konsultasi Bang Taro nih gimana Ini gue harus gimana Bang Taro baca sendiri Aduh parah ya Acara aja kaget loh Parah ya bisa begini Ya udah Maju Maju Oke maju Terus lu bilang gue panso Cari uang dari sini Gue makanya nekenin berkali-kali Gak usah kalian follow saya Gue gak cari follower Unfollow silahkan Gue juga gak cari endorse dari sini Bayar Bang Taro aja udah mau 50 juta Gak diskon kebang Gak mau 50 juta Gak mau 50 juta Tau gue Bang taro sendiri buat ngawal kasus ini gimana sih Semalem sampe gue live Banking gue kan jadi jatohnya nih Ratu Kekaya Nikle-Kul sombong jatohnya Tapi gapapa lah Bener ya Ini bener Emosi banget Berarti Kim siap nih Kalau misalnya nanti suatu saat dilaporin gitu loh Ya kalau misalnya ada laporan Ada panggilan Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik Yang tak akan hukum yang berlaku Ya saya tak penuhi panggilan itu Bersama dengan kosong saya Nah harapan dari lu sendiri nih Pengen inginkan dari lu sendiri Apa sih sebetulnya dengan Dengan adanya mungkin speak up seperti lu Atau pengennya nantinya Apa ya namanya kebongkar semua nih Dari isinya semua Jadi harapan dan tujuan utama speak up Itu adalah balik lagi Untuk udah orang udah meninggal Udah tenang nih laki bini udah tenang Udah jangan diomongin lagi Jangan segala dibilang buting duluan Jangan segala dibilang Udah pokoknya biar itu tenang Gimana nih caranya Gua kasih bukti transfer Gua kasih mutasi rekening Gua kasih apa Tapi tidak bisa membungkam dia Berita itu terus ya digoreng Hayo lagi digoreng terus Netizennya juga demen sih Nyari-nyari ghosting Akhirnya gua bungkam dengan cara apa Dengan cara lain Kalau dengan cara A Strategi A Aduh puncah maaf Dengan strategi A itu tidak bisa membungkam Pihak sana Gua akan cari strategi B Kalau tidak bisa lagi cari strategi C Kalian semua sudah tahu Gua ngasih bukti mutasi aja Dia masih bisa bilang Boho Enggak pernah terima transferan Ya gua carilah apa nih Biar ngebungkam Dan biar jangan Jangan diberita gue tiap hari Di FVIP gue tiap hari Aneisa Angel Aduh itu lagi Kesehatan orang udah meninggal Akhirnya gua keluarkan bukti pot Teng-teng-teng Boi Gua sih Suara kau Jadi lu ada di posisi yang mana? Sebaik aku di posisi yang mana Kim? Gua sebenarnya gini loh Gua tuh ada di tengah Netral ya Seperti hidup gua di tengah-tengah Netral Gua orang salah gua salahin Orang bener Nggak mungkin gua salahin Orang salah salah Nggak bakal gua bela Orang sudah salah Gua yang ada ngebela public economy Yang ada gua dihujat Ini kan orang bener Tapi disalahkan Itu loh Jadi ya Gua harus bela itu Untuk kebenaran Dan harus dampaknya Gua jadi nama gua Jadi negatif Tidak masalah Gua udah klarifikasi juga Kim tadi kamu kan bilang Mbak Meta aja Sudah ditelepon sama dia Disuruh datang orang tuanya Mauna disuruh datang Nah Kim sendiri sudah dapet Perponan atau terror? Saya tunggu Kalau terror banyak Email Instagram saya aja Sekarang nggak bisa login lagi Lagi-lagi Lagi-lagi Tidak bisa login Setiap gua habis keluarin bukti Pasti hilang Instagram gue Di-hack dia Di-hack ya Kind of Dan berharap kok Kalau misalnya dia nelfon Ngomong apa? Ya pasti kan dia nelfon Kalo kontak person Instagram gue kan Ya mungkin dia menyadari Apa yang dia lakuin Udahlah di stop Jangan Ngomor-ngomor air gue Ya gua akan minta Ya lu stop dulu Jangan Kalau udah meninggal lu Kau orang-orang Tapi kan udah kan Sekarang akhirnya Sudah tidak ada pembahasan Itu sudah tidak Sekarang beralih nih Kocok Lontong Kocok Lontong Sudah berapa lama sih Menjadi Pocok Lontong Yang kita tahu Yang aku tahu sih Dari Mbak Ajeng nya Dari Mbak Ajeng nya Itu yang memberikan pesawat Sudah lama banget Sudah lama banget Sudah bertahun-tahun Lontongnya Dari Mbak Ajeng nya Dari Mbak Ajeng nya Dari Mbak Ajeng nya Berarti status itu Berarti status itu Sebelum dia menikah Sama Ayung nya Al-Bahro Kalo itu saya gak tahu Tapi kalo harusnya Kalo itu udah lama Berarti dari sebelum Dan Mbak Menta kan juga Masih kesaksian Tahun kemarinnya masih Pokoknya tahun kemarin lah Masih sebelum 4 bulan lalu Mbak Menta kan berantem 4 bulan lalu Sebelum itu pun masih suka ada di bincang artinya kan dia sudah menggeluti itu kayak saya kan sebenarnya lontong, tapi saya sudah tobat dan saya tidak fitnah siapapun lontong tobat, pintar, bisa pintas, bisa di ruang jadi pocong lontong bukan dua orang ya? satu orang sama pocong itu adalah karena dia grill ya main di balik layar lontong itu adalah istilah whore istilah kata kasar tapi disini pemerintah menasaran loh dengan kata pocong lontong itu gimana? itu sudah saya jelaskan pocong itu adalah pelakunya lontong itu adalah pekerjaan whore bahasa mirisnya bahasa indonesia saya cari sendiri tapi kita sempat ngomong kan bilang kuali ke 80 juta itu adalah pandilnya dia apa? yang menjadi dasar itu itu balik lagi gini untuk uang dasarnya saya tahu lah uang kan biasanya artis cuma saya tidak mau bicara masalah itu karena orangnya sudah meninggal kita baik tapi yang membuat itu apa? dasarnya itu? ya uang lah pasti pacuannya untuk dia maju ngejebak intinya itu jebakan batman tapi kan gue ibunya tuh walaupun ibu suang gue gue juga pasarnya kalau punya anak anak gue dengki kalau dasarnya gue punya penyakit hati apapun bisa gue lakuin gitu itu dasarnya? yes tim sampai kapan? lu bakal terus bergerudian? kalau sekarang gue rasa udah cukup karena dia juga sudah diam jadi gue juga gak mau karena gue rasa sudah cukup dia sudah tidak mengusik orang yang sudah tidak ada biarin mungkin Vanessa sama Bibi tenang disana dan gue rasa udah gue juga cukup tapi kalau dia ngeluarin lagi kita lihat saja ada lagi bukti? oh ada kalau diajak damai gimana? diajak damai untuk apa? saya tidak merasa ada masalah kecuali dia membuat pengakuan saya minta maaf saya sudah fitnam nangin diam Pak Esa saya sudah apa? itu yang tim mau itu yang tim mau maaf ya kalau saya tetap maksudnya ya kita semua mengharapkan itu lu ngapain lu katanya orang tua berilah contohan baik untuk anak-anaknya gitu oke terima kasih selamat menikmati